Halo sahabat youtube, hari ini saya akan berbagi ilmu lagi dan tentunya masih seputar youtube. Di video ini, saya akan jelaskan cara yang efektif untuk menambahkan tombol subscribe seperti ini. Nah gimana caranya? Yuk lihat video ini sampai selesai. Oke sahabat youtube, sebelum kita lanjutkan, disini saya ingin menjelaskan kalau di channel saya ini banyak sekali video seputar youtube. Jadi buat kalian yang mau mendapatkan panduan youtube secara lengkap, tidak usah ragu langsung aja subscribe dan jangan lupa tekan belnya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar youtube. Nah jadi langkah awal, kamu harus mempersiapkan dulu tombol subscribe-nya. Nah disini kita menggunakan bukan tombol subscribe yang ada di google ya teman-teman, tetapi kita menggunakan tombol subscribe dengan jenis green screen. Nah buat kamu yang tidak tahu cara membuat tombol subscribe green screen, kamu bisa like dulu video ini. Nanti kalau video ini like-nya banyak, saya akan buatkan video tutorialnya cara membuat tombol subscribe green screen. Nah karena disini, untuk cara cepatnya ya sebagai contoh, kamu bisa menggunakan tombol subscribe green screen yang ada di youtube. Caranya, kamu tinggal tuliskan saja di youtube itu tombol subscribe green screen. Dan kemudian disitu banyak sekali ya orang yang membagikan secara gratis tombol subscribe green screen-nya. Silahkan kamu download salah satu videonya, dan kemudian kamu simpan di dalam galeri handphone kamu. Nah setelah kamu memiliki tombol subscribe dengan jenis green screen, selanjutnya kita akan masukkan tombol tersebut ke dalam video yang akan kita upload. Nah disini kamu bisa menggunakan salah satu aplikasi yang populer, nama aplikasinya itu Kain Master teman-teman. Buat kamu yang tidak tahu cara menggunakan Kain Master, silahkan kamu lihat panduannya di channel ini. Dan tentunya aplikasi ini bisa kamu download di playstore secara gratis. Oke sahabat youtube, sekarang saya sudah membuka aplikasi Kain Master-nya. Karena disini kita ingin membuat proyek baru, seperti biasa, kita tekan tombol tanda plus yang ada disini. Dan kemudian kita pilih aspek rasionya. Nah biasanya layar youtube itu aspek rasionya berbanding 16 banding 9, langsung aja kita pilih yang ini. Dan kemudian kita tunggu sebentar. Nah disini aplikasi Kain Master-nya sudah terbuka. Langkah selanjutnya kita klik media yang ada disini. Kemudian kita pilih latar. Disini kita akan membuat latarnya dulu teman-teman. Nah disini kita pilih warnanya. Misalkan saya pilih warna hitam aja. Dan kemudian jangan lupa tekan tombol checklist yang ada di ujung kanan atas. Nah setelah seperti ini. Selanjutnya kita masukkan video yang akan kita upload ke youtube. Nah jadi kamu rekaman dulu. Kemudian video rekaman kamu akan kita edit di dalam aplikasi Kain Master ini. Caranya kamu pilih tanda tombol lapisan yang ada disini. Kemudian kamu pilih media. Setelah itu kamu cari video kamu di dalam galeri ya teman-teman. Misalkan saya mencari videonya. Dan misalkan video yang ini ya teman-teman. Kamu klik. Dan kemudian setelah tampilannya seperti ini. Disini ada titik 3 ya. Titik 4 maksud saya. Kita mau klik. Kemudian kita buat saja layar yang penuh ya teman-teman. Kemudian kamu checklist. Nah setelah seperti ini. Kita perpanjang dulu ya latarnya. Kita perpanjang. Nah kira-kira seperti ini aja. Kemudian. Kemudian kita geser. Oke teman-teman sekarang sudah seperti ini. Anggap saja videonya coba kita play dulu ya. Kita play dulu. Nah kira-kira ini anggap saja video hasil rekaman kamu teman-teman ya. Setelah itu untuk menambahkan tombol subscribe-nya di dalam video ini. Caranya juga sangat gampang. Sama seperti tadi. Kamu klik tombol lapisan yang ada di sini. Dan kemudian kamu pilih media. Setelah itu kamu cari tombol subscribe green screen yang sudah kamu download di youtube tadi teman-teman. Misalkan saya ingin mencarinya. Sebentar ya teman-teman. Kita cari dulu. Ya di sini ya. Di bahan zona. Nah ini adalah tombol subscribe yang sudah saya download dari youtube ya teman-teman. Kamu klik. Kemudian. Sama seperti tadi. Pada bagian ini. Kamu klik. Kemudian kita buat layarnya penuh. Dan jangan lupa tekan checklist. Nah. Setelah seperti ini. Coba kita geser dulu sikit ya. Nah kira-kira seperti ini kan teman-teman. Nah di sini kan layarnya green screen. Layarnya hijau teman-teman. Jadi. Kita akan menghilangkan layarnya ini. Jadi dia menjadi transparan. Nah itulah gunanya tombol subscribe dengan jenis green screen. Ya. Caranya. Caranya selanjutnya itu. Kita klik lagi. Tombol green screennya. Sampai seperti. Berwarna kuning seperti ini. Dan kemudian pada bagian yang ini. Kita klik. Kemudian kita aktifkan teman-teman. Ya. Kita aktifkan. Kita geser. Nah. Seperti ini. Dan jika sudah kita klik checklist teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang coba kita apply dulu ya. Apply dulu. Nah di sini. Kita apply. Kira-kira hasilnya itu seperti ini teman-teman. Nah. Ini yang saya sebutkan. Cara memasukkan tombol subscribe ke dalam video. Dan tentunya ini dengan jenis green screen teman-teman. Nah. Semoga video tutorial kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik seputar YouTube. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.